Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Pembelajar sekalian Jumpa lagi dengan channel Sahabat Pembelajar Kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang BDM Yaitu Pemutahkiran Data Mandiri Yang harus dilakukan oleh ASN maupun PPT Non-ASN Baiklah langsung saja kita menuju ke laman BDM Yaitu aplikasi mysapk.pkn.go.id Pada ASN maupun Non-ASN Seperti kita tahu bahwa pada sekitar 5 tahun yang lalu Kita kenal yang namanya BU BNS itu pendataan ulang BNS sekarang dilakukan lagi namun dengan menggunakan aplikasi yang berbeda Nah bagaimana sekarang cara melakukan PDM atau pemutahkiran data mandiri Maka sekarang tinggal kita buka Laman my My sapk.pkn.go.id Saya ulang My sapk.pkn.go.id Kemudian kita enter Nah setelah itu login Login menggunakan email dan Menggunakan NIP baru dan Sandi Nah Sandinya ini yang pertama kali masuk Maka gunakan NIP Nanti setelah NIP Kita bisa mengubah Sandi yang kita inginkan Nah setelah itu kita login ya Login Kemudian Ingat loginnya ini menggunakan NIP Sama NIP Ini bagian pengguna baru yang belum pernah login Nah kalau sudah pernah login Mungkin sudah pernah ubah Setelah itu kita klik login Maka akan tampil seperti ini Ini adalah profil Kita Dashboard kita ya Coba sekarang klik profil Ini adalah profil kita Ini bisa kita klik menu-menu yang ada Misalkan kita klik golongan Maka yang muncul adalah golongan kita saat ini Misalkan golongan pertama adalah 3A Golongan yang terakhir adalah 4C Kemudian klik Kemudian klik jabatan misalkan Maka jabatan Yang kita Pegang itu akan muncul Misalkan nama jabat Kita nama jabatan fungsional tertentu Kita klik keluarga Maka akan muncul data Keluarga Nah sekarang bagaimana cara melakukan pemutahkiran data secara mandiri Maka kita klik dashboard Nah disini ada menu Pemutahkiran data mandiri Ada riwayat CPNS BNS riwayat dikat kursus Riwayat golongan Riwayat jabatan Dan sebagainya Coba kita klik Riwayat golongan Misalkan Nah ada keterangan Layanan pemutahkinan data mandiri Mohon maaf Saat ini layanan pemutahkinan data mandiri Belum dibuka Memang sampai saat ini belum dibuka Nanti dibuka pada tanggal 1 Juli 2021 Sampai terakhir tanggal 30 Juli 2021 Kita coba klik yang lain Misalkan riwayat organisasi juga sama ya Karena memang belum dibuka Ayanan untuk pemutahkiran data secara mandiri Namun kita sebaiknya siap-siap Untuk melakukan login Nanti ketika sudah mulai Kita sudah siap untuk melakukan Pemutahkiran data mandiri atau PDM Oke sampai disini ya Saya akhiri Mudah-mudahan bermanfaat Oke sampai disini Saya akhiri Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax